Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu kembali dalam acara Kegiatan Tentang Kajian kita Kaidah atau prinsip pokok Dari Al-Quran Yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tentunya kita memulai kajian kita ini dengan Tentunya kita memulai kajian ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas karunia dan rahmatnya yang senantiasa menghiasi diri kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridoinya Dan juga kita mampu untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga salawat beristah salam Semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW Suri toladan kita Yang memberikan segenap Keteladanan Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyampaikan risalah kepada kita Yang menjadi utusan Nabi kita Muhammad SAW Sebagai salah satu Rasul terakhir Yang menyempurnakan agama Sehingga Wajib bagi kita untuk mengetahui jejak langkahnya Begitu juga Beliau Para keluarganya Para sahabatnya Juga orang-orang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Semoga salawat beristah salam tercurah kepada mereka Yang tentunya kita mudah-mudahan termasuk umatnya Yang senantiasa kita berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka dengan baik dan benar Amin ya Allah ya rabbal alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah kaidah Tentang Ayat-ayat yang Allah berikan Di alam semesta ini adalah sebagai Tanda Supaya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka seyogiannya seorang muslim Melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Di segenap semesta alam Baik itu berupa siang, malam Ataupun yang lainnya Itu memberikan kepada dirinya dorongan Untuk bisa memberikan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa seluruh alam semesta ini Berada di dalam kekuasaannya Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas sebuah kaidah Yang menjadi penting bagi kita Sebagaimana hubungan kita dengan manusia yang lainnya Kita tidak melepas hubungan ini Apalagi di masa yang sekarang Yaitu kaidah kita diambil dalam surah al-hujurat Ayat ke-6 Ya, bila datang orang pasik membawa berita Maka periksalah teliti berita itu Kita ambil kaidah ini di dalam al-Quran surah al-hujurat Ayat ke-6 Ya ayuhalladina amanu inja'akum pasikun binabain fatabayanu Jika datang kepadamu orang pasik Membawa suatu berita Maka periksalah dengan teliti Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kaidah atau prinsip pokok yang kita akan bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Kaidah al-Quran yang erat kaitannya dengan realita kehidupan kita sehari-hari Kebutuhan ini sangat mendesak Apalagi pada masa yang sekarang Transformasi informasi sangat tersebar luas Dan berkembang Media dan alat komunikasi Yang kita rasakan pada saat ini Dimana belahan dunia bahkan di tempat yang sangat jauh pun Kita dapat mengetahui sebuah berita, sebuah informasi Yang kita dapatkan hanya kita sambil duduk manis di depan layar televisi Atau di depan layar handphone kita Subhanallah ini menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini Tetapi di satu sisi pula Kita sebagai umat Islam memiliki adab Atau tetakrama Yang subhanallah al-Quran menjelaskan Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan menjelaskan Adab-adab yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik hambanya Untuk memiliki adab yang luar biasa Terutama interaksi dalam berita Kemudian informasi yang kita dapatkan Dan lalu kita sebarkan Bagaimana seharusnya seorang muslim Menikapi hal ini Di dalam kehidupan sehari-hari Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kaedah ini Tepatnya dalam surah Al-Hujurat Ayat ke-6 Mari kita simak Lengkapnya dalam ayat ini Supaya kita mengetahui lebih utuh Bagaimana gambaran Penjelasan Kaedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu orang-orang pasik Membawa suatu berita Maka periksalah dengan teliti Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah Kepada kaum tanpa mengetahui Jadi kepada kaum Suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu Subhanallah Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang memberikan kepada kita Sebagai seorang muslim Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperhatikan adab ini Terutama pada masa sekarang Ya Ayat ini sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sebab Nujul Atau Sebab turunnya ayat Yang banyak disebutkan oleh para ahli tafsir Maka singkatnya adalah Bahwa Al-Harith bin Dirar Al-Khujai Radiyallahu ta'alanhu Pemimpin Bani Mustalik Ya Pemimpin Bani Mustalik Ketika masuk Islam Maka dia sepakat dengan Nabi SAW Untuk mengutus seseorang kepada Beliau Jadi dari utusan Nabi Kepada Bani Mustalik Untuk apa? Untuk mengambil jakat Bani Mustalik Ya Jadi Nabi dengan Al-Harith bin Dirar Al-Khujai Telah membuat kesepakatan Waktu Dan tempat untuk Apa namanya Datang seorang utusan dari Rasulullah SAW Untuk mengambil jakat Bani Mustalik Maka Suatu ketika Rasulullah SAW Mengutus Salah satu Sahabatnya Untuk Mengambil jakat Dari Bani Mustalik Namun pada suatu perjalanan Utusan tersebut Merasa takut Merasa takut Sehingga Di tengah perjalanan Dia Kembali Kemudian Dia datang kepada Rasulullah SAW Lalu Utusan tersebut Mengatakan Ya Rasulullah SAW Bahwa Sudah diadakan Perjanjian Ya untuk Mengutus Orang utusan Yang akan datang ke Bani Mustalik Kemudian untuk mengambil jakatnya Kemudian informasinya Bahwa Utusan tersebut Mendapatkan Perlakuan yang tidak baik Dikatakan Bani Hujai Apa namanya Bani Mustalik Tidak mau membayar jakat Kemudian Bahkan Utusan itu Anda Hendak dibunuh Maka Rasulullah SAW Mengutus seseorang Kepada Al-Haris Untuk Apa namanya Peristiwa ini Maka ketika Utusannya Datang kepada Al-Haris Suatu ketika Dia jumpa di Pertengahan jalan Maka Al-Haris Menanyakan Wahai utusan Untuk siapa Anda datang Maka utusan tersebut Mengatakan Saya datang Untuk Utusan untuk Kepadamu Lalu Al-Haris Mengatakan Kenapa datang Kepada saya Maka Utusan itu Mengatakan Bahwa Kami Rasulullah SAW Sudah mengutus Al-Wari bin Uqbah Sebagai utusan Untuk Mengambil Jakat Akan tetapi Engkau tidak memberikannya Dan engkau Hendak membunuhnya Maka Al-Haris Mengatakan Bahwa Dia tidak Berjumpa Dengan utusan tersebut Bahkan dia Sebetulnya Sedang menunggu Maka dia mengatakan Apa namanya Demi Dat yang Telah mengutus Muhammad dengan Hak Aku sama sekali Tidak melihatnya Dan dia tidak pernah Datang kepadaku Maka Al-Haris Datang kepada Kediaman Nabi SAW Lalu Rasulullah SAW Lalu Rasulullah Mengatakan Apakah engkau tidak Mau membayar Jakat Dan engkau ingin Membunuh Utusan Kami Maka Al-Haris Mengatakan Tidak Tidak demikian Demi Dat Yang mengutusmu Dengan hak Aku sama sekali Tidak melihatnya Bahkan Belum pernah Datang Kepada aku Maka aku Tidak pernah Menghadap Kepada Rasulullah Kecuali Saat menahanku Karena aku takut Adab yang menimpa Dari Allah SWT Maka Perawi hadis ini Mengatakan Setelah ini Maka turunlah ayat Ya ayuhalladzina amanu Inja'akum pasikum Binabain Patabayanu Antusibu Kau Membijahalatin Patus biu alama Fa'antum nadimin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Perhatikan Ini ringkasnya Tentang Sebab Nujul Atau sebab Turunnya ayat ini Berkenan dengan Putusan Yang membawa berita Ternyata tidak benar Maka Seandainya Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dengan ayat ini Tidak ada Ayat Untuk mengecek Terhadap Peristiwa Informasi yang sampai Kepada kita Maka Bisa jadi Rasulullah S.A.W. Akan langsung Menghukumi Apa namanya Al-Haris Bin Diral Al-Huja'i Tetapi Dengan adanya Turun ayat ini Kemudian Nabi S.A.W. Langsung Mengecek informasi Apa namanya Berita Tentang kebenaran Hal tersebut Subhanallah Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Ini yang perlu Ini yang perlu bagi kita Bahwa Mengecek informasi Berita yang kita Dengar Kemudian Sebelum kita Sampaikan Maka perlu kita Teliti Kebenaran Berita tersebut Supaya apa Dalam ayat ini Juga Disembunyikan Dikatakan Supaya nanti Jangan sampai Ada Sebuah kaum Yang Apa namanya Mereka tidak mengetahui Dan kita menyesal Dengan Peristiwa ini Entah nanti Kita akan Menimbulkan Berita yang bohong Atau lain sebagainya Bahkan Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dalam Kiroah Sabah Maka Kata Patabayanu itu Dibaca dengan Patasab batu Artinya Maka Periksalah akurasinya Maka Dengan Kiroah inam Dengan Kiroah ini Ini memperjelas Bahwa Kita diperintahkan Ketika kita mendapatkan Suatu berita Agar melakukan Dua hal Agar Melakukan Dua hal Apa itu Yang pertama adalah Meneliti kebenaran Berita itu Ya Berita itu Benar atau tidak Kemudian Yang kedua Tabayun Mencari penjelasan Tentang hakikat Berita tersebut Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dua Hal ini Perlu kita Renungi Ya Pertama adalah Berita Kebenaran berita Ya Berita itu betul Adanya Lalu kita Mengetahui Setelah berita itu Benar Adalah Penjelasan Tentang hakikat Kebenaran berita itu Apakah betul Berita itu Atau tidak Jadi Kalau kita bertanya Apakah terdapat Perbedaan di keduanya Tentu Tentu Dapat Kita Mengetahui Perbedaannya Jadi Yang pertama adalah Kita melihat Kebenaran Berita itu Apakah betul Itu adalah Sebuah berita Yang disampaikan Pada sebuah peristiwa Yang kedua adalah Mengetahui Penjelasan Kebenaran Hakikat berita itu Sehingga Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dua perkara ini Yang diajarkan Dalam Islam Melalui ayat ini Semoga Kita bisa Memberikan Atau Mengambil Atau Mendengar Sebuah berita Lalu Kita juga Bisa Menerimanya Dan bisa Menyebarkan Dengan benar Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kemana-mana Setelah yang Satu ini Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ada dua sikap Ada dua sikap Yang perlu kita Perhatikan Dalam Menerima berita Sebelum Menyebarkan Berita tersebut Pertama adalah Meneliti Kebenaran Berita tersebut Yang kedua adalah Tabayun mencari Penjelasannya Kita katakan Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara keduanya ini Tentunya berbeda Mari kita Mari kita Perjelas dengan contoh Bagaimana Langkah pertama Dan langkah kedua Dua perkara ini Perlu kita Apa namanya Terapkan ketika kita Mendapatkan berita Lalu Kita bisa menyebarkannya Adalah pertama Lihat Bagaimana Kebenaran berita Dan juga Hakikat daripada Kebenaran berita itu sendiri Kisah Yang dirincikan Pada zaman Nabi SAW Ketika itu Nabi SAW Keluar dari masjid Keluar dari masjid Kemudian Untuk mengantarkan Istri beliau Yaitu Ummul Mu'minin Sofiyah Radiyallahu ta'ala Anha Kerumahnya Maka Pada saat itu Nabi SAW Berarti terlihat Berduaan Dengan Seorang wanita Begitu Terlihat Oleh dua orang Laki-laki Para sahabat Kemudian Dia langsung Dua orang itu Mempercepat jalannya Maka Nabi SAW Mengatakan Ala rislikuma Innaha sofiyah Tenanglah kalian Berdua Bahwa ini adalah Sofiyah Isti beliau Sahabatku yang Gerah mati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah Dua orang Sahabat tadi Mengatakan Bahwa Dia melihat Nabi berjalan Bersama perempuan Ya dalam Kegelapan malam Tentu ini benar Informasi ini benar Misalnya dia Berkata jujur Kedua orang ini Akan tetapi Perkaranya kan Belum jelas Siapa perempuan ini Ya kan Apakah ini orang lain Atau tidak Ternyata Dia adalah Isti beliau Ibunda kita Sofiyah Radiyallahu Ta'ala Anha Jadi inilah yang dimaksud Dengan tabayun Penjelasannya Ya Jadi jangan sampai Nanti mendapatkan Informasi bahwa Nabi SAW Berdua-duaan Dengan Wanita Lain Di Kegelapan malam Ini yang dimaksud Dengan Dua perkara ini Penting bagi kita Beritanya benar Kemudian Penjelasan terhadap Berita itu juga Kita harus Mengetahui dengan Jelas Itu contoh yang Mudah kita memahami Dalam Apa namanya Melaksanakan Dua Konsep Dalam Islam ini Terhadap Berita Sebelum kita Memberikan Berita ini Informasi untuk Menyebarkan luas Kepada Orang lain Kemudian Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Sebagai contoh lagi Kita mungkin sering Melihat Ketika Waktu adhan Tiba Lalu kita mungkin Melihat tetangga Tiba-tiba masuk rumah Mungkin secara Apa namanya Praktisnya Kita lihat Mungkin orang itu Tidak sholat Begitulah Kira-kira kan Jadi Saat adhan Seharusnya kan Kita bersegera Untuk ke masjid Tetapi Mungkin tetangga kita Malah masuk rumah Berarti dia tidak Sholat Begitu Maka Ketika dikatakan Si Pulan Itu masuk Rumah Kemudian Dia tidak sholat Ketika Adhan berkumbandang Itu betul Beritanya Tetapi Apakah Benar Seorang tersebut Tidak Apa nama Sholat Karena Waktu Adhan tiba Lalu dia masuk Rumah Belum tentu Barangkali Orang tersebut Berpergian Dari tempat Sahafat Sehingga Sudah Sholat Jemaah Takdim Misalnya Atau dia Sedang ada Apa namanya Hajat Atau sedang ada Halangan Atau udur Dan lain sebagainya Sehingga Mengharuskan dia Sholat Di Rumahnya Wallahu ta'ala A'lam Ini yang Dimaksud dengan Penjelasan Ya Tabayun Sahabatku yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Beritanya itu Memang benar Orang tersebut Tidak ikut Sholat Tetapi Ketidak ikut Sholatan tadi Apakah Memang Dia memang Apa namanya Ada udur Atau lain Nah ini juga Kita harus Mengetahui Penjelasan Yang lebih Lagi Sehingga Kita tidak bisa Langsung Terburu-buru Untuk menyimpulkan Bahwa Sepulan itu Kalau waktu Sholat Dia tidak pernah Sholat Dan lain sebagainya Ini Dua perkara Yang harus kita Pegang Dalam Kita mendapatkan Informasi Dapat suatu Berita Kemudian Hendak kita Untuk Menyebarkan Kepada orang lain Sahabatku yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Bulan Yang Penuh Berkah Yang Beberapa Pekan ini Telah Meninggalkan Kita Di bulan Romawan Disitu juga Banyak juga Contoh Ya Contoh-contoh Dalam Mengaplikasikan Atau Dalam Melaksanakan Dua perkara Ini juga Banyak Di antara Saudara-saudara Kita Sumpamanya Di waktu Siang Dia makan Atau minum Ya Kemudian Beritanya Memang Kita bisa tahu Bahwa orang Tersebut Tidak Puasa Apakah Benar Tidak Puasanya Itu Karena Apakan Itu Belum Tahu Kita Kemungkinan Saja Orang Tersebut Tidak Puasa Karena Dalam Kondisi Sedang Safar Atau Dalam Kondisi Sedang Sakit Atau Lain Sebagainya Sehingga Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan Sampai Kita Menyebarkan Informasi Sepulang Tidak Puasa Di Siang Hari Karena Buktinya Dia Makan Dan Minum Lalu Belum Tahu Tentang Penjelasan Yang Lebih Dalam Kenapa Dia Tidak Puasa Seharusnya Sebelum Kita Mendapatkan Informasi Itu Untuk Disebarkan Atau Untuk Di Informasikan Kepada Yang Lain Maka Kita Ketahui Juga Kenapa Dia Tidak Berpuasa Ini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Berpegang Teguh Kepada Dua Prinsip Pokok Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kebenaran Berita Yang Sampai Kepada Kita Itu Harus Kita Perhatikan Berikut Juga Penjelasan Dari Hakikat Berita Itu Benar Dan Kita Tahu Betul Dengan Kecocokan Berita Tersebut Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Pokok Ajaran Al-Quran Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Dan Ada Petunjuk Lain Yang Bisa Kita Gali Bisa Kita Ambil Dalam Kaedah Ini Yang Pertama Adalah Bahwa Berita Dari Orang Yang Terpercaya Orang Yang Sikoh Orang Yang Adil Orang Yang Kredibel Membawa Sebuah Berita Maka Harus Kita Terima Ya Harus Kita Terima Dan Tidak Boleh Ditolak Itu Kalau Ada Orang Yang Terpercaya Dipandang Orang Yang Adil Membawa Sebuah Berita Maka Kita Harus Terima Berita Itu Kecuali Kalau Ada Korina Ya Kecuali Kalau Ada Korina Atau Indikasi Yang Menunjukkan Kesalahannya Dan Ketidak Akuratannya Dalam Berita Tersebut Maka Kita Tolak Subhanallah Sahabatku yang Gerah Mati Allah Subhanahu Ini Menunjukkan Apa Bahwa Sebuah Kepercayaan Seseorang Berangkat Dari Jiwa Atau Sikap Yang Baik Maka Orang Yang Adil Orang Yang Punya Apa Namanya Kredibel Itu Di dalam Syariat Sangat Patut Apa Namanya Kita Perhatikan Maka Betapa Banyak Hadis Nabi Sallallahu Aduh Sallam Sebagai Sebuah Berita Informasi Yang Disampaikan Dari Masa Kemasa Maka Dilihat Siapa Yang Membawa Berita Tersebut Para Ahlul Hadis Mereka Tidak Mau Mendapatkan Sebuah Berita Tentang Nabi Sallallahu Aduh Sallam Hadis Dari Nabi Sallallahu Sallam Sampai Diketahui Siapa Perawinya Siapa Pembawa Berita Tersebut Kalau Dia Orangnya Adil Orangnya Kredibel Maka Berita Itu Diterima Sampai Memang Ada Penjelasan Kekeliruan Terhadap Berita Tersebut Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Sahabatku Yang Gerah Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Memerintahkan Kita Menolak Berita Dari Orang Orang Pasik Tidak Memerintah Kita Menolak Atau Mendustakannya Bahkan Menolak Kesaksiannya Tidak Akan Tetapi Kita Diperintahkan Untuk Tabayun Dulu Untuk Mendapatkan Penjelasan Yang Lebih Mendalam Terhadap Berita Tersebut Sehingga Kita Menemukan Korina Atau Indikasi Dali-dali Yang Menguatkan Terhadap Isi Berita Tersebut Sehingga Kita Terima Berita Tersebut Karena Apa? Karena Kejujuran Karena Ada Kejujuran Yang Dibawakan Dalam Berita Tersebut Sahabatku Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Begitulah Dalam Islam Jiwa Diperhatikan Dengan Baik Maka Ketika Orang Baik Yang Membawakan Sebuah Berita Maka Kita Akan Menerimanya Tetapi Kalau Orang Yang Pasif Orang Yang Tidak Baik Maka Kita Diperintahkan Tidak Untuk Menolaknya Terlebih Dahulu Tetapi Diberikan Ruang Untuk Mengecek Tabayun Memberikan Penjelasan Yang Lebih Mendalam Terhadap Berita Tersebut Sampai Ada Kebenaran Dalam Berita Tersebut Kita Terima Keterimanya Berita Tersebut Karena Ada Kejujuran Yang Ada Pada Berita Tersebut Kemudian Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekaligus Ayat ini Juga Memberikan Celaan Kepada Orang Orang Yang Terburu Untuk Memberikan Informasi Yang Belum Jelas Sehingga Apa Namanya Kita Terikut Menjadi Orang Orang Yang Menyebarkan Sebuah Kedustaan Atau Kebohongan Sebagaimana Allah Subhanahu Menyebutkan Di dalam Firmannya Di dalam Surah An-Nisa Allah Mengajarkan Lihat Dan apabila Datang kepada Mereka Suatu berita Tentang Keamanan Ataupun Ketakutan Mereka Lalu Menyiarkannya Ini Ini ancaman Allah Subhanahu Wata Percelahan Allah Kepada Mereka Yang Terburu-buru Dalam Menyiarkan Berita Maka Kata Allah Subhanahu Wata Dan Kalau Mereka Menyerahkan Ini Kepada Rasul Atau Ulil Amri Di antara Mereka Tentulah Orang-orang Yang Ingin Mengetahui Kebenaran Akan Dapat Mengetahuinya Dari Mereka Dari Rasul Dan Ulil Atau Ulil Amri Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wata Dalam Ayat Yang Lain Juga Allah Mengatakan Dalam Surah Yunus Bahkan Yang Sebenarnya Mereka Mendustakan Apa Yang Mereka Belum Mengetahui Secara Sempurna Maka Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wata Ini Perlu Diperhatikan Jangan Sampai Kita Terburu Buru Ketika Mendapatkan Informasi Sebuah Berita Lalu Kita Segera Untuk Menyebarkannya Sampai Kita Mendapat Penjelasan Terlebih Dahulu Seperti Ayat-ayat Yang Barusan Kita Dengar Itu Menunjukkan Kepada Celaan Orang-orang Yang Terburu Untuk Menyebarkan Informasi Sebelum Mereka Mengetahuinya Bisa Jadi Mereka Ini Akan Terjebak Kepada Ikut Mendustakan Atau Menyebarkan Berita Yang Buruk Kemudian Di antaranya Juga Yang Keempat Sahabatku Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ada Alasan Kenapa Kita Harus Melihat Kebenaran Berita Dan Agar Agar Kamu Tidak Menipahkan Suatu Musibah Kepada Suatu Kaum Tanpa Mengetahui Keadaannya Sehingga Menyebabkan Kamu Menyesal Perbuatan Subhanallah Lihat Supaya Apa Supaya Kita Jangan Sampai Menyebarkan Berita Yang Buruk Kemudian Atong Berita Yang Bohong Sehingga Kita Terburu-buru Dalam Melakukan Berita Ini Sehingga Bisa Jadi Berita Tersebut Akhirnya Mencemarkan Nama Baik Orang Atau Membuat Kegaduhan Atau Lain Sebagainya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Inilah Juga Petunjuk Petunjuk Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Apa Namanya Mengamalkan Ayat Atau Adab-adab Dalam Mendapatkan Berita Juga Untuk Meninformasikannya Supaya Jangan Sampai Kita Terjerumus Kepada Perusakan Nama Orang Atau Membuat Fitnah Seseorang Atau Lain Sebagainya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Apabila Telah Jelas Makna Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Maka Sungguh Termasuk Hal Yang Sangat Disayangkan Adalah Apabila Kita Sebagai Seorang Muslim Lalu Menemukan Kekurangan Dalam Hal Ini Kita Meninggalkan Prinsip Ini Mendapatkan Berita Lalu Kita Menyebarkannya Dengan Tergisah Dengan Terburu Sebelum Mengetahui Secara Sempurna Dari Berita Dan Penjelasannya Sehingga Ayat Yang Muhkam Ayat Yang Jelas Ini Memberikan Kepada Kita Sebetulnya Adab-adab Yang Luar Biasa Jika Datang Kepada Orang Pasik Mau Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Ya Ayat Ini Sangat Jelas Sekali Bagi Kita Dan Perkaranya Bertambah Dan Juga Luas Dengan Adanya Alat Komunikasi Modern Seperti Media Telepon Genggam Bahkan Internet Dan Alat Komunikasi Lainnya Dimana Kita Sangat Mudah Pada Masa Ini Mendapatkan Sebuah Berita Dan Juga Kita Mudah Juga Untuk Menyebarkannya Tinggal Kita Share Di Dalam Status Kita Di Dalam Sosial Media Yang Kita Punya Itu Juga Mudah Kita Mudah Mendapatkannya Dan Juga Kita Mudah Dalam Menyebarkannya Maka Kemudahan Ini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Perlu Kita Merenungi Ayat Yang Jelas Ini Supaya Apa Supaya Jangan Sampai Kita Membuat Fitnah Seperti Tadi Membuat Fitnah Atau Membuat Apa Namanya Pencemaran Nama Orang Atau Membuat Kegaduhan Gara Gara Informasi Atau Bahkan Sampai Kita Membuat Menyebarkan Kedustaan Yang Tentunya Kita Akan Terjerumus Kepada Mendustakan Sesuatu Berita Kemudian Juga Kita Ikut Menyebarkan Berita Bohong Tersebut Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Orang Yang Paling Besar Mengadakan Kebohongan Ini yang Perlu Bagi kita Adalah Yang Perlu Kita Seorang Muslim Takutkan Itu Adalah Apabila Kita Melakukan Kebohongan Atas Nama Rasulullah Sallallahu Aduh Assalam Kebohongan Atas Agama Kini Melalui Media Media Ini Melalui Media Komunikasi Yang Tengah Berada Di Apa Namanya Di Sekitar Kita Jangan Sampai Inilah Kebohongan Yang Didustakan Atas Nama Rasulullah Sallallahu Alangkah Banyaknya Hadis Kisah Yang Kita Belum Tahu Informasi Hadis Dan Kisah Itu Jelas Benar Atau Tidak Banyak Kita Ada Share Dari Media Sosial Kepada Kita Tentang Hadis Atau Kisah Kisah Yang Tidak Sahih Yang Dinisbatkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Bahkan Sebagiannya Juga Merupakan Kedustaan Atas Nama Beliau Yang Mana Hal Itu Tidak Pantas Dinisbatkan Kepada Individu Individu Manusia Apalagi Kepada Pribadi Yang Sangat Mulia Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Watt Ini Perlu Kita Jaga Ya Jangan Sampai Berita Saja Terkait Informasi Jangan Sampai Merusak Nama Orang Kemudian Jangan Sampai Membuat Fitnah Dan Kegaduhan Terhadap Sesama Manusia Di Dalam Islam Sangat Dilarang Apalagi Juga Menyangkut Kepada Agama Ini Agama Yang Mulia Agama Yang Diturunkan Alah Subhanahu Watt Untuk Akhir Jaman Ya Untuk Akhir Umat Ini Seluruhnya Manusia Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yang Di Amanahkan Untuk Menyampaikan Risalah Ini Maka Jangan Sampai Kita Mendapatkan Informasi Berita Mengenai Hadis Atau Kisah Kisah Yang Tidak Benar Lalu Dengan Terburu-burunya Sebelum Kita Mengetahui Informasi Hadis Dan Kisah Kisah Itu Lalu Kita Ikut Menyebarkannya Maka Kita Khawatir Termasuk Orang-orang Yang Ikut Mendustakan Atas Nama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Yang Tak kalah Bahayanya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Watt Terburu-buru Dalam Menukil Menyampaikan Perkataan Perkataan Para Ulama Kemudian Lalu Kita Mencerkannya Terhadap Perkataan Perkataan Para Ulama Lalu Sebetulnya Bukan Itu Yang Dimaksud Itu Yang Sangat Berbahaya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Watt Atau Ucapan-ucapan Yang Dinisbatkan Kepada Para Ulama Bahwa Ulama Tersebut Mengatakan Demikian Pada Sejatinya Tidak Demikian Maka Ini Juga Perlu Kita Tahan Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Watt Sampai Kita Betul-betul Paham Dan Betul Tahu Tentang Kebenaran Perkataan Para Ulama Yang Menjadi Nasihat Bagi Kita Di Tengah-tengah Media Sosial Yang Ada Di Hadapan Kita Memang Ini Bisa Menjadi Ladang Pahala Kita Ya Jadi Ladang Pahala Kita Untuk Membuat Apa Namanya Kajian-kajian Terutama Ada Ceramah-ceramahan Para Masyaikh Ya Para Ulama Yang Ada Di Apa Namanya Berada Di Mekah Atau Di Madinah Mereka Biasanya Memberikan Apa Namanya Penjelasan-penjelasan Nasihat Dengan Berbahasa Arab Lalu Di Apa Namanya Di Masyarakat Kita Banyak Orang-orang Yang Membuat Media Sosial Kemudian Dia Menerjemahkan Dengan Bahasa Kita Lalu Menyampaikannya Dan Menyebarkannya Nah Ini Juga Sahabat Yang Rahmat Allah Perlu Kehati-hatian Juga Jangan Sampai Apa Yang Dikatakan Ulama Itu Tidak Sesuai Dengan Maksud Dan Tujuan Para Ulama Mengatakan Hal Tersebut Jadi Perlu Kita Penjelasannya Kalau Benar Berita Itu Informasi Itu Yang Kita Sampaikan Maka Tentu Kita Akan Mendapatkan Pahala Betapa Banyak Orang Yang Barangkali Tidak Apa Namanya Tidak Sengaja Mendapatkan Informasi Mendapatkan Berita Atau Mendapatkan Nasihat Dari Para Ulama Kemudian Diterjemahkan Lalu Kita Tergugah Hati Kita Ya Ketika Kita Bergelimbang Dalam Dosa Lalu Kita Tergugah Lalu Bertobat Karena Tidak Sengaja Melihat Perkataan Para Ulama Yang Kita Tahu Dengan Sebab Terjemahan Yang Dibuat Oleh Orang Tersebut Maka Itu Akan Menjadi Sebuah Pahala Ya Bagi Kita Tetapi Di satu Yang Lain Ketika Kita Mendapatkan Informasi Yang Salah Dan Dinisbatkan Kepada Para Ulama Tersebut Maka Tentunya Orang Tersebut Akan Mendapatkan Dosa Ya Daripada Hal Tersebut Bisa Jadi Seorang Memahami Hal Itu Dengan Salah Sehingga Dia Juga Bersikap Dan Mengamalkan Agama Ini Dengan Sikap Yang Salah Gara-gara Melihat Terjemahan Daripada Informasi Nasihat-nasihat Yang Tidak Benar Maka Sahabatku Yang Dirah Perlu Bagi Kita Untuk Merenungi Jika Datang Kepadamu Orang Pasik Membawa Suatu Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Ini Penting Bagi Kita Jiwa Kita Harus Ada Pada Sekarang Kita Hadirkan Ya Jika Dapat Berita Tanyakan Dulu Apakah Benar Kemudian Berita Itu Kemudian Apakah Sudah Jelas Kita Paham Berita Itu Dengan Realita Yang Ada Pada Berita Itu Ya Sehingga Supaya Itu Apa Kita Berhati-hati Dalam Berita Secara Umum Apalagi Berita Yang Berkaitan Dengan Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Dengan Agama Kita Atau Dengan Berita-berita Yang Dibawa Oleh Para Ulama Ya Penjelasan Penjelasan Sebelum Kita Menyebarkannya Kita Juga Harus Memahami Dengan Baik Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wattah Seperti Halnya Diperintahkan Juga Kita Dalam Menukil Apa-apa Yang Berasal Dari Para Pemimpin Kau Muslimin Ya Dari Orang-orang Yang Apa Namanya Orang-orang Yang Khusus Yang Apabila Perkataan-perkataan Mereka Itu Memiliki Pengaruh Ya Di Tengah-tengah Masyarakat Tentunya Kita Mengetahui Bahwa Sesama Manusia Kita Tidak Memiliki Kedudukan Ya Kita Sama Di Sisi Allah Subhanahu Wattah Hanya Ketakwaan Yang Allah Subhanahu Wattah Pandang Akan Tetapi Realita Kehidupan Kita Sendirilah Yang Apa Namanya Membeda Bedakan Ya Kan Kita Sendiri Tentunya Yang Membeda Bedakan Ketika Ada Seorang Pemimpin Kemudian Memiliki Pengaruh Kemudian Ketika Dia Berkata Maka Biasanya Perkataannya Itu Akan Punya Pengaruh Di Tengah-tengah Masyarakat Tapi Kalau Kita Masyarakat Biasa Berbicara Sebuah Konsep Atau Lain Sebagainya Lalu Masyarakat Tidak Akan Terpengaruh Dengan Perkataannya Karena Memang Kita Bukan Siapa Siapa Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Seorang Pemimpin Kita Mengatakan Sesuatu Maka Kita Harus Perhatikan Juga Jangan Sampai Kita Ikut-ikutkan Menyebarkan Informasi Tentang Tersebut Sehingga Membuat Kesalahpahaman Yang Sebetulnya Tidak Yang Dimaksudkan Oleh Para Pemimpin Kita Untuk Mengucapkan Itu Dengan Maksud Tertentu Tetapi Kita Membuat Berita-berita Buruk Terhadap Perkataan Para Pemimpin Yang Tidak Sebenarnya Diucapkan Ini Juga Penting Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Karena Ucapan Para Pemimpin Kau Muslimin Yang Apalagi Punya Pengaruh Tentunya Dia Akan Membawa Sebuah Pengaruh Di Dalam Masyarakat Oleh Karena Ini Penting Bagi Kita Subhanallah Supaya Kita Tidak Menyesal Jika Datang Kepadamu Orang Pasik Membawa Suatu Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Tidak Hanya Terbatas Pada Apa Yang Kita Sebutkan Tadi Bahkan Kaidah Ini Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Kita Melekat Pada Diri Kita Umpamanya Seorang Suami Istri Kita Apa Namanya Berumah Tangga Kita Juga Bisa Terapkan Atau Juga Yang Sudah Punya Anak Orang Tua Kepada Anaknya Kepada Orang Tuanya Atau Dimanapun Atau Dengan Tetangganya Kita Juga Sama Jangan Sampai Informasi Informasi Yang Kita Dapatkan Lalu Kita Ambil Kesimpulan Sebelum Mendapatkan Penjelasan Yang Lebih Mendalam Ya Alangkah Banyak Rumah Tangga Yang Rusak Pilar Pilar Karena Kurang Pengalaman Kaidah Ini Maksudnya Bagaimana Sahabatku Yang Rahmat Allah S.W.T Kan Banyak Sekarang Pesan Informasi Informasi Yang Boleh Jadi Informasi Disebarkan Orang Yang Jahil Atau Orang Yang Kesasar Apa Namanya Pesannya Sehingga Apa Namanya Pesan Singkatnya Ternyata Masuk Ke WA Kita Dari Perempuan Yang Lain Dengan Kata-kata Yang Kita Mengindikasikannya Seorang Suami Umpamanya Ya Apa Seorang Suami Atau Seorang Isti Melihat Kotak Apa Namanya Telepon Seorang Suaminya Isti Melihat Apa Namanya Pesan Handphone Suaminya Lalu Ada Pesan-pesan Dari Perempuan Yang Tidak Apa Namanya Tidak Jelas Kemudian Langsung Kita Mengambil Kesimpulan Bahwa Suami Kita Melakukan Perselingkuhan Lalu Sebelum Kita Tanyakan Kepada Kepada Suami Kita Sehingga Kita Minta Mengugat Untuk Diceraikan Oleh Suami Atau Kebalikannya Suami juga Melihat Handphone Istrinya Lalu Didap Pesan Pesan Yang Menunjukkan Umpaman Ini Ada Indikasi Melakukan Perselingkuhan Dengan Lelaki Yang Lain Kemudian Lalu Kita Langsung Mentalaknya Seketika Itu Tanpa Kita Mencari Penjelasan Yang Lebih Dalam Terhadap Isi Berita Tersebut Karena Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanallah Sangat Banyak Sekali Media Informasi Yang Kita Dapatkan Walaupun Dari HP Yang Mungil Ini Tetapi Banyak Orang Orang Yang Berusaha Untuk Melakukan Mengelabuhi Barangkali Ada Yang Tersasar Atau Lain Sebagainya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanallah Jadi Kesimpulannya Bahwa Apabila Ada Berita Yang Sampai Kepada Kita Maka Teliti Kebenarannya Itu Dan Cari Penjelasannya Yang Lebih Mendalam Sehingga Kita Tidak Terjebak Kepada Kesalahan Yang Fatal Mudah-mudahan Kajian ini Bisa Memberikan Kepada Kita Penjelasan Yang Sangat Urgen Pada Kesempatan Yang Berbagai Ini Terutama Di Masa Ini Terutama Dalam Menyebarkan Berita Yang Kita Dapatkan Wallahu Ta'ala A'lam Wassalamuala Nabi Muhammad Wa ala Alihi Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh